Sudah, Pak Mbak? Ya, maaf menggakui ya, Pak ya. Segala lagi, ingat ya, soalnya kamu teleponan sama aku ini suaranya terekam di YouTube sama di Facebook. Kamu setuju, Pak Mbak? Soalnya aku nggak mau ntar salah paham anak-anak. Katanya aku nggak ngomong, padahal aku selalu ngomong. Kamu oke, Pak Mbak? Oke, oke. Gimana, gimana? Cuma saya, ya. Gini, Pak mau tanya teman saya, itu kan kerja di tempat majikan yang punya toko. Toko bahan bangunan. Nah, itu nggak tahu disuruh atau teman saya yang sukarela, saya belum jelas tahu. Soalnya kabarnya ini, saya dikabari dari keluarganya di Indo. Oke. Katanya teman saya itu dirangkap polisi waktu membantu berjualan. Aduh, terus? Terus? Iya. Iya, saya nggak tahu. Keluarganya tanya saya, saya nggak begitu paham. Terus? Ini menurut Mbak Juni, gimana sebaiknya saya membantunya atau gimana? Saya nggak tahu membantu kemana. Nah, posisi dia di mana sekarang? Ditangkap polisi. Kapan tangkap polisi? Saya dapat kabar tadi malam, katanya dua hari yang lalu. Dan itu di HP-nya yang saya lihat itu, on terakhir itu kemarin. Kemarin itu berarti, hari apa ya Mbak Ari? Hari Kemis. Hari Kemis saya buka, kemarinnya berarti hari Rabu jam... Hari Rabu jam 2, itu on terakhir. Oke, Adros? Iya, terus saya tanya Mbak Yuni ini sebaiknya saya gimana ya membantu keluarganya itu menerangkan. Saya nggak begitu paham tentang hukum. Oke, ini saya berbicara tentang pengalaman saya saja Mbak ya. Soalnya saya tidak. Satu-satu kasus itu beda-beda. Soalnya aku membaca beberapa kasus itu nggak sama satu-satu. Jadi aku tidak bisa pukul sama rata ya. Sebenarnya kalau ketangkep seperti itu, dia akan dilepas kok. Dia akan dilepas. Pasti dilepas, nggak usah khawatir. Mungkin dalam waktu 48 jam atau seminggu. Jadi pasti dilepas. Karena apa? Dia harus menghubungi keluarganya itu pasti. Cuma saat ini dia mungkin lagi dikurung supaya dipicarakan atau gimana. Kan ketangkepnya di mana, seperti apa, kan nggak tahu. Kok keluarganya tahu kalau dia ditangkep? Keluarganya tahu dikabari temannya, temannya yang, temannya temanku itu lho Mbak. Ngerti, maksudnya? Soalnya. Terus, terus. Itu temannya itu, temannya yang ditangkap itu, itu majikannya jualan koran di depan tokonya. Majikan itu, gitu lho Mbak. Jadi tahu dikabari keluarganya, gitu lho. Oke, oke. Jadi, menurut pendapatku, nggak usah khawatir soalnya hukum di Hong Kong itu sangat jelas dan terang. Dia cuma di, apa ya, apa ya, diintrogasi kurang lebih 48 jam atau seminggu. Karena saya tidak tahu posisinya dia dibawa ke Wan Chai atau langsung dipenjarakan di Dunmun. Jadi, makanya saya sekarang itu mencari informasi gimana sih caranya mencari orang Indonesia. Atau sebenarnya anak-anak itu harus menyimpan nomor saya. Kalau ada apa-apa, itu benar-benar buat anak-anak, gitu lho. Makanya, saya kurang tahu karena tidak ada yang mereka bisa ujungin, gitu. Saya tahu apa tempat majikannya itu tahu. Saya sering libur di sana soalnya. Majikannya bebas. Majikannya pasti bebas. Kan yang jualan dia. Majikannya tidak ada masalah, dong. Kamu, apakah kamu nanya sama majikannya juga? Belum. Ini kan belum hari minggu. Oke, kamu tunggu hari minggu, saya. Kamu tunggu hari minggu, kamu tanyain. Kalau enggak, dia itu, pokoknya Hong Kong tidak akan menangkap lama, sih. Apalagi dia punya visa, ya. Kalau dia punya visa, dia sebenarnya 48 jam atau seminggu. Dia masih proses anu-renew ini. Visanya habis tanggal 27, insya Allah. Pokoknya tanggal 20 lebih bulan 11. Oke, berarti kan dia masih punya visa. Jadi tidak ada masalah. Mungkin dia tidak bisa ganti majikan, seperti itu aja. Jadi bilang sama keluarganya, bantu doa aja. Agar diproses lebih cepat, gitu aja. Karena sekali lagi, bukan dia yang melakukan kriminal, tapi kan dia yang bekerja. Karena itu, saya selalu mengimbaui sama anak-anak. Jangan pernah terima uang di manapun. Walaupun kamu titip ngirim naik. Itu tekan, mbak. Itu pas lagi perjualan itu, loh. Makanya. Itu nyata-nyata perjualan, saya. Pas transaksi itu, loh. Jadi ketahuan polisi, waktu penangkapan itu transaksi. Benar. Maka dari itu sebenarnya, sekali lagi, orang-orang muka seperti saya dan sampai ini, muka-muka Indonesia itu curigai, gitu, mbak. Jadi, memang berhati-hati. Maksudnya gini, mbak. Hukumnya itu, apakah nanti dipenjara, atau kena denda, atau gimana, gitu loh, mbak. Yang saya dengar kan, kalau yang berjualan, kayak mbak-mbak yang di Vitori, itu kan katanya, kena denda sekian, terus dapat, nggak bisa datang lagi di Hong Kong berapa tahun, ada tenggangnya, gitu. Apa benar gitu, mbak? Benar, tapi kasus per kasus, ya, saya. Setiap kasus itu tidak sama. Setiap kasus itu tidak sama. Jadi, saya tidak bisa memukul rata. Soalnya ada anak yang ketahuan jualan, juga nggak dipenjara. Dilepaskan. Ada yang ketahuan penjara, tapi kamu nggak bisa ganti majikan. Kalau kamu ganti majikan, yaudah, kamu selamanya nggak bisa masuk Hong Kong, itu aja. Jadi, kasus per kasus. Jadi, jangan punya pikiran yang jelek dulu. Kita cuma menaati peraturan, dan dia nggak salah, gitu aja. Ya, intinya dia nggak jualan, ya, jualan beneran aja, ditangkap aja, dilepasin. Apalagi dia. Yang penting dia bukan penjual narkoba, itu aja. Menurut mbak, itu nggak salah, mbak. Ya, dia nggak salah, tapi karena dia melakukan seperti itu, ya salah. Menurut pribadiku tidak salah, dia disuruh majikan kok. Tapi kan menurut peraturan Hong Kong, kan salah, mbak. Kom kita hidup di negara Hong Kong. Kan sekali lagi, tugas pembantu bekerja di rumah, tidak boleh di luar, sampai di luar, ya kena, ya situ, ya tetap salah. Kenapa kamu tidak menolak? Kenapa aku kepingin anak-anak itu lebih pintar lagi? Kenapa aku selalu mendidik anak-anak, lebih pintar lagi, lebih pintar lagi? Kenapa adanya YouTube itu? Karena aku kepingin anak-anak itu, jangan sampai, kayak temenmu ini. Kayak temenmu ini kan takut ngomong. Di penjarakan kamu, ya. Makanya itu majikannya kenal sama saya, mbak. Terus, apakah saya perlu menanyakan hari minggu, kan hari libur saya? Apakah saya perlu menanyakan biar keluarganya? Peraturan di Hong Kong tidak ada siapapun yang tahu status seseorang, tanpa anak itu sendiri yang memberitahu. Jadi, mungkin majikannya dihubungin, tapi tidak akan membicarakan terbanyak. Tapi kamu berhak menanyakan aja dulu. Kamu tanya ondek dia dulu, bagaimana keadaan dia. Kamu pura-pura aja. Jangan bilang kalau kamu tahu dia masuk penjara. Ini, mbak, majikannya sudah telpon ke mertuanya. Mertuasi yang bersangkutan ini, mbak, yang ketangkep. Mertuanya kan ex-onggong. Telpon video call sama si ibu mertuanya, cuma bilang sorry-sorry gitu aja. Ya, kamu untuk konfirmasinya, yaudah kamu datang aja bilang, kalau keluarga yang di Indonesia menanyakan ada apa gitu aja loh. Soalnya kamu tidak boleh mempon seseorang, apalagi menyalahkan seseorang. Ya, enggak. Makanya saya takut salah-salah ngomong gitu loh. Nah, jangan ikut campur ya, sayang ya. Cuma nanyain aja, eh, aku dengar kabar dia ada masalah, apa benar? Paham gak maksudku? Jangan pakai energi negatif ke sana. Ngerti enggak? Kalau energimu negatif, dia teriak-teriak kamu yang bermasalah, ntar panggilan polisi, kamu enggak tahu apa-apa malah ruwet. Nah, ya itu. Aku takutnya aku yang jadi masalah. Betul, betul. Jadi, jangan ikut campur dengan apapun. Karena itu bukan hatimu. Nah, ya itu. Atau, nah itu mertuanya kan sudah tahu nomor telepon majikannya. Atau mungkin kan dia bisa ngomong. Atau sebaiknya biar diurus sendiri gitu, mbak. Mertua sama majikannya gitu. Kalau menurut pendapatku, kamu jangan sampai ikut campur, dok. Karena apa? Iya. Polisi. Polisi itu melihat KTP. Makanya saya telepon mbak Yuni tadi. Peduli, kita orang Indonesia kita peduli. Tapi di situ kita akan di-track record bahwa kita orang yang sedang mencari. Paham gak maksudku? Jadi, nanti kamu ditanyain. Paham. Kalau kamu mau besok dia di Tunmon atau di Pancade, apa kan? Mereka tanya KTP-mu. Nah, suatu saat kamu ada masalah, KTP-mu itu keluar. Makanya di Hongkong itu jangan ikut campur. Di Hongkong temani kena masalah, jangan pernah ikut campur. Kenapa kecurhatan ini tidak mau menampilkan nama kalian, muka kalian? Karena aku itu melindungi kalian. Paham gak masukku? Pengalaman banyak mbak telepon hari ini. Saya ke mbak Yuni, terima kasih banyak. Sama-sama. Jadi, aku selalu bilang sama kalian, kalau tidak tahu gak usah ikut campur. Gak usah ramen deh. Gak usah mukul orang. Gak usah teriak-teriak. Lebih baik minggir. Lebih baik minggir. Ada apapun minggir, sabar. Jangan gampang kesolot ya. Oke, oke. Ini Hongkong, mbak. Bukan saya menakut-nakuti, tapi saya tidak ingin. Gak, gak bener. Makanya ini Hongkong, negara orang lain, negara yang saya tempat bekerja, saya gak mau bermasalah. Itu tolong mbak. Bener. Soalnya kemarin ingat gak kejadian anak cuma bantu beliin air tangkap polisi? Jadi, saya tidak mau gara-gara ini kamu ikut campur, kamu sendiri yang kena. Oke. Paham gak, sayang? Oke, makasih. Paham. Sangat paham. Oke, hati-hati ya di luar ya. Terima kasih ya, banyak. Jangan pernah memberikan informasi dirimu pada siapapun, KTP-mu ataupun nomor bank kamu. Jangan pernah mau ditransferi TNG temenmu. Apapun itu. Sekarang tidak boleh. TNG pun selain majikan. Aku sering TNG-an sama dia, loh. Hati-hati. Hati-hati karena bank bisa di-track record, loh. Untuk apa, uang, apa, uang, apa. Pak tutup, wah. Pak tutup TNG-ku bisa ya, mbak, ya? Saya kurang tahu, mbak. Cuman kan soalnya kejadian kemarin anak transfer uang-transfer uang ditanya itu jualan online apa-apa. Saya tidak tahu ya, saya tidak tahu ini. Saya cuma mengingatkan saja. Cuman mengingatkan saja. Mengingatkan saja. jangan pernah transfer uang kemana-mana karena gajimu sudah transfer ke Indonesia. Jangan transaksi-transaksi apapun. Sekarang itu aku sudah berwanti-wanti. Apapun itu, jangan. Apalagi ada recordnya, kan? Siapa yang ngirimin di mana-di mana. Karena ini kejadian anak yang yang apa ya? Kemarin apa ya? Money laundre. Money laundre itu. Jadi hati-hati ya. Jangan, Pak, kerja-kerja, mbak. Faham nggak? Kerja, mangan, mulih. Oke. Libur, mangan, mulih. Maksudnya, kirim-kirim uang ini cuma sekedar kalau saya kurang, kadang sekarang kalau bisa, jangan. Kalau bisa, sekarang, jangan. Karena kemarin ada kejadian cuman beliin patat dong aja kena. Cuman transaksi uang 10 dolar aja kena. Saya tidak ingin. Aku sering nombak. Stop. Apakah dia. Stop. Sekarang stop. Karena kita tidak tahu. Karena sekali lagi imigrasi buka file itu semua, mbak. Semua itu muncul. File itu semua muncul. Saya tidak menakut-nakutin. Cuman lebih baik hati-hati. Iya, iya. Aku ingatkan semuanya. Saya tidak takutin. Saya merasa diberitahu. Soalnya kenapa? Aku tidak ingin. Saya tuh sudah lihat banyak kasus sekali. Anak-anak tidak mau mengungkapkan kan mereka malu. Mereka takut. Tapi di sini saya mengingatkan anak-anak Indonesia. Saya tidak mau. Kalian di sini kerja jadi pembantu di satu majikan. Kalian cuma berhak mendapatkan uang dari dia saja. Jadi, saya tidak berhak dengan orang lain. Paham? Oke. Oke. Hati-hati ya, sayang. Iya, Pak. Oke. Makasih. Oke. Yuk, yuk, yuk. Pakai. Waalaikumsalam. Ini sekali lagi peringatan buat mbak-mbaknya yang di luar ya. Saya tidak tahu siapa yang salah, siapa yang benar. intinya, ya hati-hatilah kita hidup di negeri orang. Salah sedikit risiko kita dideportasi atau apapun itu namanya ya. Sekali lagi, berhati-hatilah di luar sana. Dan jangan pernah ikut campur masalah orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.